Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Mungkin salah satu dari teman-teman Yang menonton channel ini Sudah mengenal Bapak ini Ini adalah Bapak KM atau Bapak Muri Yang saat ini Beliau menjabat sebagai anggota PPBI Pesawaran Nah sahabat Tani Abin datang kesini juga Kebetulan dapat WA tadi Abin dihubungi katanya Beliau ini Mengundang Maman Adojo Channel Untuk meninjau Tanaman-tanaman Ataupun koleksi-koleksi yang ada disini Ingin memperkenalkan Ke teman-teman semua Ke dunia bonsai Karena kita tahu Bonsai ini Waru Ini saat ini lagi booming Pak ya Lagi booming ini Nah makanya kita Tidak ada salahnya Kita mengenal dunia bonsai Nah kita sekarang langsung Ke Bapak Muri Atau Bapak KM Seperti apa Di dunia bonsai Kita mari mengenal bersama-sama Selamat menyaksikan Nah sahabat Tani Untuk yang pertama Ini admin tertarik bener nih Atau Bapak KM Tapi ini bikinan Ini sepertinya Udah dimodit nih Atau Bapak KM Ini seperti pohon roboh Seperti ini Ini apakah prosesnya mudah Atau sulit Yuk kita tanya langsung Ke Bapak KM nya Mohon dijelaskan Itu awal Saya dapat pohon itu Dari Kawan Itu cangkokan Jadi cangkokan itu Saya grown Selama Dua tahun Dua tahun persisnya lama ya Iya lama Dua tahun itu Saya dasarin Dengan Liak-liuk Yang saya kendaki Kemudian Saya perlakukan Seperti anak sendiri Saya sayang Karena Waruwayang itu dulu Itu masih jarang Tapi kalau sekarang Udah banyak Yang jelas Proses pohon itu sulit Tapi kita itu Senang dengan prosesnya Bukan akhirnya Rata-rata Pengadaan Bahan Bonsai itu Atau membangun bonsai itu Asik dengan proses Bukan akhirnya Akhirnya Ya kemungkinan Dibeli oleh Kolektor Kita Membuat Baru lagi Kan begitu Nah yang jadi Nilai Estetis yang Paling tinggi dari pohon ini apa? Yang membuat ini Ada harganya Kalau bahasa harga Kalau harga itu Dinal Di Apa Kalau harga itu Dari bentuk Dari bentuk Dari bentuk Pantas seperti Pohon roboh ya Ini ada tujuannya Ini dirobohkan Itu tergantung selera juga sih Tergantung selera Kadang orang berselera Seperti itu Kadang beda lagi Kadang beda lagi Dan harga itu Ditentukan oleh bentuk Bukan dari jenis Bukan dari jenis Bukan dari jenis Untuk pengambilan bahan sendiri Ini tingkat kesulitan Dan tingkat kemudahan Seperti apa? Ini ada di daerah Seperti apa? Apa di pinggir laut? Apa di gunung? Kalau waru wayang ini Kan memang jenis impor Jenis budidaya Bukan asal Indonesia Ini impor ini? Iya impor Luar biasa Iya Sama dengan waru Taiwan Waru Jepang Ada juga kita Waru India Ada juga Jadi disini Beberapa jenis waru Ada 6 jenis ada di tempat kita Kita masih Kembangkan terus Tidak menyerah Nah ini Ada disini Ada banyak koleksi Bahan di depan Bisa teman-teman juga saksikan Nah ini alasan Mengoleksi lebih banyak ini Apa alasannya? Ya karena kita itu Budidaya Kadang kemarin Ada kawan Anggota juga Pesen sudah 25 polybag Untuk Dibawa ke ladangnya Di belakang rumah Akan diproses sendiri Kita ngambil bahan Kita menyiapkan Untuk disalurkan lagi Ya Ada juga kita proses sendiri Ada juga Ada Seperti itu Nah ini karena menyangkut channel pertanian Mama Nadeja channel ini kan Kita punya koleksi-koleksi Pupuk dan juga pertanian Nah disini Untuk pupuknya ini Yang digunakan apa? Kalau saya pribadi itu Senang menggunakan pupuk kompos Pupuk kompos Jadi tidak pernah menggunakan Pupuk kimia Karena berakibat akan Merusak lingkungan atau apa Tapi kalau pupuk kompos itu kan memang Asli organik Kecuali Itu Insektisida Kita Pakai Kloromid Jenis kloromid ini ada Oh iya ini Ini jenis kloromid Pakai ini Insektisida nya Ya itu jenis kloromid Jadi bukan hanya tanaman Seperti Horticultura ya Kalau bonsai juga Perlu Insek ya Perlu Karena Kalau bonsai itu Sudah terkena itu Prosesnya agak Lama juga Untuk pemulihan Kesehatannya Lama Gitu Nah ini Vitamin B1 Fungsinya apa ini Untuk penyemprotan Ya penyemprotan Untuk menjaga Kesehatan Supaya ada Tambahan Nutrisi Tambahan-tambahan Selain pupuk organik Bibi sendiri Nah sahabat tani Ternyata seperti ini ya Di dunia bonsai juga Butuh Insek Butuh pupuk Cuma menurut Bapak KM tadi Kalau untuk pupuknya Beliau menggunakan Pupuk organik Organik Beliau juga Menggunakan Insektisida Dan juga ada Ini vitamin B1 Ini juga Beliau Gunakan Mungkin untuk Vitamin-vitamin tanaman ya Ini untuk Menyekarkan tanaman Nah sahabat tani Sekarang Untuk selanjutnya Kita akan Keliling-keliling Kita akan Tanya-tanya Ke Bapak KM Langsung Sambil kita melihat Koleksi-koleksi Yang ada di sini Bahan-bahan Yang ada di sini Untuk kita ketahui Bersama Seperti apa Dunia bonsai Nah ini Waru Taiwan Nah ini Nah kalau ini Kita buat Rencana Mau kita buat Niagari Nah ini Bentuk niagari Nah ini masih proses juga Masih kita Buat begini Nanti Saya menghendaki Ini besar Akar akan penuh Nanti kita buat Seperti Akarnya Serem Gitu lah Jadi Seperti yang sudah Ada Di sana tadi ada Yang sudah akarnya Sudah bagus Dengan bentuk Niagari Yang sudah jadi Ini saya Coba Menggabungkan Kimeng yang tadinya Di polybag Kemudian saya gabung-gabung Begini Nanti kalau sudah Nyatu Baru Saya akan membentuk Ranting-rantingnya Dan Setang-setangnya Sesuai dengan Seperti pohon Di alamnya Jadi kita tunggu Proses ini Ngabung dulu Menjadi satu Nanti baru kita Setelah ini Baru kita Ground di tanah Kita buat Kotak-kotak Situ Pakai papan Atau pakai Karpet Begitu Ini pohon Kalimantan Kalau ada yang Menyebut juga Tauci Nah ini Ini cukup Lumayan Ini dulu Dari cangkokan Ini sudah Empat tahun Umurnya Ini tauci Ini tauci Ini Kita sengaja Kita untuk Narik Supaya ini Yang lebih besar Nanti kita akan Cut Kita cangkok dulu Untuk budidayanya Nah ini Setang yang bawah Sudah Sudah mulai Agak sesuai Yang ini belum Masih nunggu Ini juga Masih nunggu Masih nunggu Nah ini Ini kakinya Lumayan bagus Ini formal Nah ini Ya sahabat Seperti ini Kondisi Perkebunan Dari Pak KM Nah ini Ada jeruk juga Ini Jeruk apa ini Itu jeruk Itu jeruk Jeruk Swiss Ya jeruk Itu jeruk bonsai Masih Budidayah Banyak sih Jenis-jenis Masih apa Jeruk Swiss ini Masih kita tanam-tanam Juga Masih Apa Untuk Perbanyakan Masih Masih dikembangkan Nah ini Teman-teman Ini walaupun Kecil ini Umurnya Sudah tua Ini ya Sekitar setahun setengah Wow Ini setahun setengah Teman-teman Tapi masih seperti ini Dan Bentuknya Mantap teman-teman Ada liuk-liukan Seperti ini Nah seperti ini Ini prosesnya Ini Butuh waktu Lapan juga Ya Rata-rata Setahun setengah Nah ini Setahun setengah Setahun setengah Ini asam Lokal ini ya Lokal Ini jenis Pohon ID-nya Loa Ini biasa tumbuh Di Pinggir Kali Di muara-muara Nah ini Ini Awal dulu Nyangkok Kemudian Didasari Kemudian Dibentuk Sesuai dengan Kemauan saya Kemudian Saya angkat Kempot Kemudian Ini baru Proses Membuat Setang-setangnya Belum ngenol ya Masih nunggu besar Kemungkinan Sejempol Sebesar jempol ini Baru Kita Cut Untuk proses selanjutnya Untuk Membentuk Anak Karena Jenis pohon ini Jenis bandel Yang penting Tidak Telat air Jadi penyiraman Dua kali sehari Pagi dan suri Kalau Musim kemarau Kalau musim hujan Aman Dia lebih senang Sama air Dan matahari Harus penuh Tidak boleh Di bawah naungan Insektisida Dan lain-lain Harus diperhatikan Karena pohon ini Cepat terkena Serangga Pelalang Semut Dan lain-lain Kalau untuk yang ini Ini jenis asem Jadi asem ini Kita tenang biji Kemudian kita dasarin Supaya Membentuk Pohon Indah Pohon ini Bandel Saya suka ini Karena ini Telat ngiram Aja Tidak apa-apa Dan lagi mediannya Arus tanah murni Tidak Pakai Kebanyakan Pupuk komposnya Kalau kebanyakan Pupuk kompos Daun akan putih Kebanyakan Penggemar Penggemar Pohon Itu kebanyakan Itu yang gaya-gaya Begini Gaya-gaya Liukan Indah Itu yang membuat Seniman-seniman Bonsai Penggemar Bonsai Kolektor Akan tertarik Dengan bentuk-bentuk Yang begini Kebanyakan Seperti itu Ini gaya Ini gaya-gaya Gaya bebas Bukan formal Jadi Gaya seperti ini Sering diminati Di Penggemar Bonsai Secara umum Ini Saya Akan membuat Bentuk pohon ini Formal Nah Ini Pohon ini Jenis Himeng Ini saya gabung Saya gabung Kemudian Setelah Tinggi Ini baru saya nol Ini masih nunggu tunas Nunggu untuk Setang-setangnya ini Masih nunggu besar Belum dikawat Jadi kalau Kaki Lumayan Karena penggabungan Agak sangar juga sih Ini masih Dalam proses Ini Baru Apa ya Masih Tahap proses Masih lama lah Ini masih Sekitar 1 atau 2 tahun Lagi Kayaknya baru jadi Kita habis Keliling-keliling Ya teman-teman Lumayan Pegel juga Nah sekarang Kita kembali Ke yang tadi Teman-teman ya Ini suatu Kehormatan Maman Adajay Channel Juga Diundang ke Lahan ini Lahan Bapak Muri Atau Bapak KM Nah ini Tadi itu Alasan Bapak KM itu Mengundang Maman Adajay Channel Ke sini Kenapa Supaya Kawan-kawan Tahu bahwa Selain menghasilkan Itu karena hobi Jadi buat kawan-kawan Tetap harus semangat Hobi yang Menguntungkan itu ya Budidaya bonsai Kita memang di pengadaan Lebih menguntungkan Lebih menguntungkan Ya lebih menguntungkan Jadi maksudnya Bapak KM ini Teman-teman ya Menginspirasi kita semua Kita tidak salah Kalau kita mau Mengoleksi juga Mengadakan Bahan-bahan Seperti ini Seperti Bapak KM ini Betul Untuk Mungkin bisa enggak ke Apa namanya ya Bisa dibuat Untuk mentah pencarian Bisa enggak itu Bisa Banyak kawan-kawan itu yang Kaya itu Banyak yang kaya itu Dari Budidaya Dari Budidaya Dari Budidaya Nah ini latar belakang Bapak KM sendiri Ini awal menggelutus Seperti ini Seperti apa Latar belakang ini Kenapa kok bisa hobi Kesini gitu loh Itu sebenarnya Karena genetik aja Saya dari kecil itu Memang sudah hobi bunga Kemudian waktu SMP itu Sudah bisa beli sepeda Dari jual bonsai Tahun 87 Tahun 87 Beliau ini sudah Jual bonsai Ya beli sepeda BMX Beli sepeda Beli sepeda untuk sekolah Saya itu baru lahir Teman-teman ya Tahun 87 Beliau ini sudah Menggeluti dunia bonsai Tapi ya tetap di pengadaan Tetap di pengadaan Tetap di pengadaan Nah hal yang paling Kurang mengenakan di dunia bonsai Misalkan kalau di kesehatan itu Ada istilah malapratek Disini ada istilah itu Yang paling menyedihkan Kalau bahasa ini Enggak ada Enggak ada Semuanya happy Hobi Luar biasa Karena hobi itu Karena cinta kita Ketanaman Jadi tidak merasa Susah Merasa sedih Dalam hal ini ya Dalam pengadaan Sudah macamnya Tidak Justru itu malah Jadi hiburan Yang tadinya kita itu Stres Penat Capai Habis pulang kerja Atau apa Terus Sempat kita malah Membawa kopi Dengan kueh itu Ke Tempat budidaya Disitu ada 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 perasaan Tenang Ketenangan Jadi disitulah Makanya kita Senang dengan Pengadaan bonsai Jadi bonsai ini Selain menyenangkan Mata Juga menyenangkan Hati Betul Jadi buat kita Wet muda juga Nah Nah teman-teman Kalau teman-teman Tertarik Silahkan teman-teman Tulis komentar Nanti Bapak Muri ini Yang akan menjawab Di komentar-komentarnya Nah nanti Video ini Kita akan Dokumentasikan Nanti Bapak Muri ini Yang akan Menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman semua Jika teman-teman Bertanya silahkan Tulis di komentar Ya Bapak ya Nanti kita awasi video ini Siap Jadi kalau ada yang Mau konsultasi Ke Bapak Muri langsung Nanti Akunnya Beliau akan komentar Di video ini Jadi silahkan Teman-teman Bertanyanya langsung Ke Bapak KM ini Atau mungkin ada Nomor WA Kalau misalkan ini Apa enggak Facebook atau bagaimana Nomor WA Misalkan Bisa sebutkan saja 08 52 7991 8596 Ya sekali lagi 08 52 52 7991 7991 8596 8596 Atau nanti Teman-teman Saksikan Di bawah layar ini Ini nomor WA Dari Bapak KM Atau Bapak Muri Kalau teman-teman Mau berkonsultasi Langsung Ke Bapak KM ini Atau Bapak Muri Atau mungkin punya Sosial media Seperti Facebook Punya Punya Nama Facebooknya Muri Muri Nama Facebooknya Muri Muri Teman-teman ya Nah teman-teman silahkan Lihat pada Layar kaca ini Disini Ini Facebook Dari Bapak Muri Ya Kalau teman-teman Mau Inbox Ataupun Mau Boleh ke Facebook Muri Muri ini Ini Facebook Beliau Resmi Oke teman-teman Di akhir video Abin mengucapkan Terima kasih Kepada teman-teman Yang sudah menyaksikan Video ini Dan juga Spesial untuk Bapak Muri Terima kasih Sudah Mengizinkan Maman Adojo Channel Sudah Mengizinkan Untuk berkunjung Kesini Ini merupakan Penghargaan Yang bagus sekali Bagi Maman Adojo Channel Siap Terima kasih Kunjungannya Kepada Maman Adojo Channel Saya ucapkan Terima kasih Kunjungannya Dan Salam satu hobi Tetap semangat Oke teman-teman Seperti ini Perbincangan kita Untuk hari ini Alhamdulillah Kita Sudah Mengenal Banyak Tentang ilmu bonsai Kita nanti Insya Allah Ke daerah-daerah lain Karena Ini kita untuk Awalan saja Kita lihat juga Nanti Apresiasi dari Teman-teman semua Kalau teman-teman Meminta Kita ke Bandar Lampung Atau kemana Insya Allah Kami akan Kalau pengalaman saya Kalau pengalaman saya Pernah ikut Pagnas Di Lampung Barat Di KRL Liwa Kemudian Pernah turun Di Pagnas Mesuci Kemudian Pernah turun Di Pagnas Lampung Tengah Kemudian Pernah turun Di Pagnas Piala Brigit 4 Di Jalan Pramuka Kemudian Ibut Panglok Sabu Balau Kemudian Ikut Panglok Di Sidom Liou Di Kalian Dalam Kelantan Pernah Belum yang lain-lain Pernah Saya Ngambil Bahan dari Depok Juga Dari Maragundaraya Itu hanya Apa ya Hanya Di perintah Kawan Kemudian Ya tetap saja Jalur-jalur Jalur Bisnisnya Seperti itulah Itu bonsai Itu dunia bonsai Jadi Dunia bonsai itu Ada yang Pohon dari Jawa Ke Lampung Ada yang Lampung Ke Palembang Ada Palembang Ke Cipanas Begitu Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini Menginspirasi Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Sampai jumpa di video selanjutnya